Intro What's up school fans, balik dengan Gorky Padilla Kita kembali lagi ke segment Next Inline Disini gue selalu semangat banget sih untuk berbagi informasi Tentang pemain basket muda Indonesia Yang berbakat dan juga memiliki potensi besar Untuk masa depan And I am super duper excited Untuk share tentang prospek hari ini Karena I think she's gonna be Really good in the future Sebelum itu gue mau say thank you dulu Kepada semua followers gue Dan juga subscribers gue yang sudah membantu gue Untuk mendapatkan informasi tentang pemain ini Jujur gue dapetnya dari salah satu followers gue sih Dan men gue gak ngerti sih mereka Gimana caranya bisa nemuin aja Talent-talent yang ada di Amerika Memiliki darah Indonesia Gue tuh luar biasa banget sih Udah kayak mata-mata semua jujur aja Tapi yang pasti really appreciate everybody Next Inline ini gak bakal ada sih Tanpa subscribers atau juga followers gue semua Ini semua bisa terjadi berkat kalian semua So once again respect for everybody And thank you once again Dan prospek yang kita akan bahas hari ini Dia merupakan seorang pemain basket putri Yang bermain di Amerika dan memiliki darah Indonesia Yes namanya adalah Alina Rahmat Jones Kalau udah ada rahmatnya Udah pasti orang Indonesia Enggak mungkin enggak Tapi kalau gue lihat tadi sedikit dari Instagramnya Dia itu papanya sepertinya orang Amerika Dan papanya ini kayaknya juga pelatih basket nih Kalau gue lihat ya Karena Instagramnya basket banget Dan ini bisa membantu kemajuan dan juga perkembangan permainannya Alina nanti ke depannya Dan mamanya lah yang full Indonesian Ini udah full pasti orang Indo Tapi gue jujur gak tau mamanya masih pegang pasport Indonesia atau tidak Tapi ya Alina ini berarti memang memiliki darah Indonesia Sekarang ini ada di kelas 7 Nama sekolahnya itu Potomac School McLean Itu di state-nya Virginia Wah ini deket sama Fatih nih ya Kayaknya ini masih middle school berarti Class of 2027 Dia masih ada 5 tahun lagi sebelum masuk ke kuliah nantinya Nilainya juga bagus Ini student athlete nih Student athlete yang luar biasa GPA 3,7 Dan juga dia posisinya point guard Nanti kalau kalian lihat dia mainnya udah kayak magician sih Tapi memang highlightsnya gak banyak sih Gue tadi nyari highlightsnya juga setengah mati Karena belum ada yang bikin mixtape ya Kayak untuk dia Jadi dia juga ngambil potongan-potongan Sehingga gue coba gabungin dari 1 menit lah Ada dari Ball is Life juga untungnya Untuk highlightsnya dia Ya dia juga bermain di Fairfax Stars 15U EYBL Ini kalau gak salah ini kayak traveling teamnya dia EYBL setau gue adalah salah satu turnamen diadakan sama Nike biasanya Itu untuk traveling team Dan ini top Jadi kompetisi yang dia main nih biasanya top-top semua sih Jadi dalam pemainnya jago-jago Sehingga akan membantu dia ke depannya sih Untuk develop her game And ya gue main juga sempet udah kasih Mention Ini sebenernya gue udah tau prospeknya sekitar 1 bulan yang lalu Jadi gue udah kasih tau koi top duluan Gue udah kasih koi top duluan Untuk mungkin di consider untuk team nasional putri Kalau gue liat dari instagramnya si Elina pun Dia udah di follow sih sama basket nas putri Jadi hopefully She can play Hopefully one day she can play for our national team Tapi kita liat lah nanti dia gimana potensinya Memang pas lagi high school Kembali gue juga sempet bahas di podcast gue Bahwa ya pokoknya seorang pemain basket itu harus punya pasport Indonesia sebelum umur 17 Untuk bisa dihitung lokal nantinya di FIBA Jadi hopefully they can make it happen Tapi tanpa panjang lebar Kita akan bahas permainannya Elina nanti setelah kita liat highlightsnya Sekarang kita akan langsung liat highlights aja Maaf kok kualitasnya kurang bagus Karena ini gue ngambil dari instagram langsung So let's check out her highlights Ini pertama dia juga bisa nembak nih Catch and shootnya dia juga kayaknya di atas rata-rata sih Dan enak banget nih formnya Formnya juga cukup bagus Dan ini kekuatan dia adalah untuk bisa passing Menemukan temen-temennya court visionnya Di atas rata-rata sih menurut gue Untuk anak umur 12 tahun 13 tahun sih Udah bener-bener bagus banget Dan ini kita liat ini highlights dari salah satu pertandingannya dia juga Dia lagi nangkep bola nih sekarang Dan kita liat dia ngedraft dari itu Look at that time though That time is nice Court visionnya sih luar biasa sih Tapi jangan gitu Dia juga killer instinctnya kayaknya oke nih Catch and shoot 3 point Steady banget Formnya bagus Follow through juga bagus Dan ini ada highlights dari ball is live Dimana dia finishingnya not bad Finishingnya bisa tangan kiri, tangan kanan Apalagi kita tau dia kidal ya Dia kidal tapi dia gak masalah untuk tangan kiri, tangan kanan Dan ini bisa beberapa dribble langsung pull up So her shooting is her strength too Dan kita liat bisa finish lagi dengan tangan kanan Dan itu adalah highlights dari Elina Jadi gak terlalu banyak highlightsnya Tapi kalau kita liat Dia of course memiliki potensi besar banget Untuk bermain jadi point guard nanti In the future Bisa di develop lagi pasti untuk ball handlingnya Lalu juga cara dia ngedrive Tapi Man I think she's a beast man With the passing and everything Shootingnya dia juga Masih banyak waktu Untuk dia bisa latihan terkelas terus Dan apalagi ini juga latihannya Dia lumayan profesional Kalau kalian liat dia latihannya udah sama trainer Beneran untuk fisiknya dia Untuk agility Untuk explosivenessnya dia Jadi dia kayaknya emang serius Mau jadi pemain basket ke depannya Jadi ini adalah salah satu prospek yang menurut gue Kita coba untuk bisa pantau terus Karena Damn she's half Indonesian Dia 50% Indonesia Jadi I'm very very impressed Untuk permainannya dia Dan menurut gue Di umurnya dia sekarang ini Udah ke expose Dengan kompetisi-kompetisi yang bagus Gue harapkan dia bisa akan terus berkembang Dan akan semakin jago Dan gue gak akan kaget Gue gak akan kaget jujur Kalau nantinya dia akan jadi salah satu Pemain high school yang top mungkin Untuk putri di Amerika Gue gak akan kaget Karena dia juga sering banget Dapet pujian-pujian Dapet review-review Tentang permainannya dia Dari banyak tweets Ataupun dari banyak Kayak media di Amerika Jadi Orang banyak yang tau sih Mungkin kalau di East Coast Ataupun di daerah Virginia Pasti banyak banget yang tau tentang dia Jadi That's why I'm super excited Bisa menemukan Ataupun juga Forbes gue bisa menemukan talent ini Karena Men She can be one of the best Probably kalau dia bisa main di Indonesia But Main untuk Timnas ya Kita ngomongin untuk Timnas Nanti gue diprotes lagi Bukan main di Indonesia Tapi untuk main Timnas nantinya Jadi kita liat lagi Bagaimana perkembangannya dia Kalau memang ada update lagi Gue akan update kalian semua So yeah It's a very short video But hopefully it's very informative Semoga kalian bisa Menemukan informasi baru Dan kita dukung selalu Untuk Alina Rahmat Jones Semoga Koi Top Bisa do his magic To get her Play for our national team Dan ya ditunggu lagi Kalau kalian punya Prospek-prospek Lainnya Yang ada di luar negeri You guys can share with me Kalau memang sesuai Dengan Standard gue Dan juga sesuai Memang permainannya bagus Dan juga punya potensi besar Gue akan feature nantinya Di next inline So once again guys Thank you so much guys For watching today Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys again Very soon Peace out